hai hai eh tunggu ya dari sabar ya Nah sudah terdengar musiknya bau-bau-bau yang bisa goyang kiri-kiri kanan-kiri 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Caranya seperti ini, ini ada alat namanya panel surya. Kalau satu ini panel surya ya, kalau dia dalam satu kotak seperti ini sel surya. Nah, fungsinya apa? Alat ini menangkap sinar matahari, kemudian merubahnya menjadi listrik. Listriknya bisa kita gunakan, tapi cara kerjanya hampir sama dengan yang menggunakan energi angin. Ini, kita lihat, ini lampunya menyala. Ini dari energi matahari. Masih tetap kita listrik yang dihasilkan dari panel surya tadi, dilewatkan melalui sistem kontrol. Kemudian, kalau kita mau menggunakan untuk perhatian rumah tangga, tetap harus dirubah dulu menggunakan inverter. Nah, kemudian ada energi panas bumi. Jadi, dari gunung berapi bisa kita matahari. Nah, ada energi petir. Ya, cuma sampai sekarang belum ada yang bisa menghukum listrik yang dihasilkan oleh petir. Jadi, ada perusahaan-perusahaan listrik sendirinya. Ada namanya Enyi, ada EIGM. Di contohnya, yang ada perusahaan listrik PRGA di Sukabumi, Jawa Barat, di Lubruk. Ya. Kemudian, di Pelengang. Nah, ini salah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang Belanda pada masa itu. Bukan listrik, ya, dalam jumlah besar juga. Untuk menggerakkan mesin-mesin produksinya. Kalau adik-adik lihat, mungkin di konveksi, di garmen. Itu mesin jahitnya, karena dalam jumlah yang besar, ini tidak lagi menggunakan tenaga manusia dengan mengengkol. Tapi, sudah beralih pada penggunaan dinamo. Ya, dinamo inilah yang nanti akan menggerakkan mesin jahit dengan memanfaatkan energi listrik. Sehingga pekerjaan akan lebih cepat. Yang hasilnya akan dihasilkan juga akan lebih banyak. Kemudian, di sini, dikampakan adalah pembahan listrik PRTP Kamujang. Ini sebenarnya energinya mengambil uap panas yang berselih, jumlah terapi yang sudah tidak aktif. Nanti uapnya akan dinaikkan melalui pihak besar ini. Dan memanfaatkan untuk mendorong turbin yang ada di sana. Ya, dorongan uap, ini membuat turbin terputar terhubung dengan generator. Oleh generator, energi gerak dari turbin terput akan dirubah menjadi energi listriknya nantinya. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit tadi, baik PLTA, PLTP, ya. Kemudian ada PLTU dan pembangkit-pembangkit lainnya. akan diselurkan ke transmisi, ya, melalui transformator. Jadi, generator yang dihasilkan oleh pembangkit ini nanti akan ditransmisikan oleh transformator untuk dinaikkan tegangan-tegangan, ya. Melalui transmisi tegangan, ya. Dan untuk minum, gini sudah terdari, untuk tangke balon, ya. Di sudutnya, dan keduanya, tisu. Nah, ini tisu banyak sekali, artinya belum tahu. Dan satu lagi, yang kita perlu untuk memperkenalkan lagi adalah, ini papan, ya, papan bekas buah, peti, ya. Jadi buah-buah, nanti dilepas, sebetulnya, nanti akan dibentuk seperti ini. Ini di amplas, ya, berbentuk seperti ini, di amplas, dan diuncunya, nanti ada sedikit lubang dari, sedari, apa, polpen, ya, yang sederhana yang dicari di luar, ada-ada, ada semua. Ya, kita tahu seperti ini, ya, ya. Nah, kita pasangkan seperti ini. Setelah sudah jadi beli-beli seperti ini, ya. Nah, sudah seperti ini. Nah, kita mengambil tadi sedotan, ya, ataupun tisu, yang menurut di situ cukup sedikit saja. Jangan terlalu banyak, ya. Kita lihat seperti ini, adik-adik. Perti praktekan mungkin di rumah, lalu sudah ada persiapan seperti ini. Perti praktekan, ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita gosok-gosokkan seperti ini. Nah, apa yang terjadi setelah sudah ada tandit, kita tempelkan di selaw-selawah beling-beling. Nah, ini kan putar, ya, ya. Nah, ini yang dinamakan listrik status. Kita balik lagi, ya. Nah, itulah yang ada di mana listriknya tadi. Adik, sudah tahu kan? Oke, kita sudah tahu. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentang listrik dari air. Nah, kita lihat, adik-adik. Listrik dari air harus, adik-adik, memerlukan apa lagi? Kita lihat, ada namanya jam digital. Nah, jam digital mungkin diberikan adik. Banyak sekali bisa didapat di tempat mainan. Mungkin kurang lebih harganya sekarang di sekitar Rp. 20.000, ya, kurang Rp. 25.000. Nah, di ujung jam tersebut, nanti akan dibuka, nih, tempat baterainya, yang nanti akan digantikan kabel. Kabelnya harus berwarna-warna, ya. Karena untuk menurutkan pin besar. Dan kabel tersebut nanti akan disambungkan dengan maksudnya tembaga, ya. Tembaga dan satu seng. Nah, untuk bukaan itu, nanti akan kita lihat, ya. Setelah itu, adik membuat lagi setembaga seperti ini juga. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyalakan apa jam tersebut nanti, ya. Kita lihat. Satu lagi, ya. Nah, kita masukkan ke dalam air. Seperti ini ada, adik, ya. Nah, yang tembaga, kita masukkan yang sebelah. Yang seng, kita masukkan yang sebelah. Nah, seperti ini. Nah, ada-ada harus mengambil satu lagi yang membuat dia bisa menyala, ya. Nah, kita tidak boleh menyatukan seng dengan seng atau tembaga dengan tembaga. Kita coba, ya. Seng dan tembaga. Loh. Ternyata tidak menyala, ya. Kita akan coba lagi. Kita seling, ya. Yang tembaga. Kita terkan ke seng yang seng dan tembaga. Coba kita lihat. Oke. Nyalang. Tentang, ya. Nah, itulah resep dari air. Ada juga itu dengan buah. Sama-sama lagi, ya. Dengan buah juga bisa. Nah, kalau ini memang disini ada berbeda dengan tentang atau sayur, ya. Bisa digunakan buah-buah belimbing, jeruk, ya. Di sekitar ada belimbing ulu, ya. Banyak sekali yang di kampung, ya. Di tempat tadi. Atau belimbing yang biasa bisa. Kita coba. Sama, ya. Intinya sama, ya. Menyatukan seng dan tembaga, ya. Yang penting jangan sampai sama untuk menyentuh-nyentuhnya, ya. Kita coba, ya. Satu lagi. Ini sudah, kan? Kita nyalakan lagi. Satu. Dua. Oke, ternyata nyala, ya. Oke, ada-ada. Sudah paham, tuh? Kalau belum paham, mungkin ini karena waktunya dibatasi. Jadi hanya cuma sekitar aja. gitu, ya. Ya. Terima kasih.